Halo Bonsai Oficial, ini di malam hari saya ingin review bahan bonsai milik saya bahan bonsai jenis sancang yang saya tanam 2,5 tahun yang lalu itu saya tanam dari sebesar ini ya teman-teman mungkin tidak ada itu satu batang rokok, tidak ada dulu dan sekarang akan saya review satu persatu yang sudah saya tanam oke teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe oke teman-teman kita lihat dulu dari indukan sancang yang dulu saya punya nah ini teman-teman, ini dulu adalah indukan sancang yang saya punya sekitar 2-3 tahun yang lalu ini indukannya teman-teman, yang ini ya dulu saya hanya punya ini dan dulu itu peruningan-peruningan dari segini itu teman-teman saya tanam di polybag terus saya kembangkan di tanah ataupun saya tanam di ground dan indukan ini banyak menghasilkan yang lebih besar oke kita lihat ini indukannya teman-teman dulu ini masih saya rawat oke kita lihat satu persatu ini di malam hari karena saya lebih santai saya buat videonya ini salah satu yang sudah saya angkat di pot ini saya masih pakai pot tinggi dengan media pasir malang dan juga ini ada dekastar ini teman-teman, ini sisa apa ya yang makan batang itu tanggerek makanya saya press pendek untuk akar kita lihat teman-teman untuk akarnya sudah saya press jadi ini keliling untuk perakarannya sebelah sini ini masih kecil yang sebelah sini masih kecil prosesnya ini sekitar 2,5 sampai 3 tahun dulu saya ground ini teman-teman masih proses pembesaran akar setelah di press karena saya nge-pressnya ini tidak bareng jadi bertahap ini tinggal nunggu pembesaran dari ini ini masih saya loss ya nunggu besar kalau sudah besar kita potong lagi disini cari tahapan ini juga kalau sudah sesuai kita press kita benerin dulu akarnya kita timbun lagi nah banyak teman-teman yang lainnya kita lihat ini juga salah satu dari hasil tanam saya yang mungkin sebesar ini masih saya taruh di pot atom juga ini yang besar ini masih proses penyuburan karena kemarin itu di pot kecil dan musim panas jadi kurang subur ini saya pindah pot ke pot yang lebih besar ini dulu saya buat lingkaran apa liukan-liukan ini juga dari kecil ya dari sebesar ini kalau batangnya masih hijau itu masih enak ini nyusul setelah saya angkat oke lihat dari jauh ini hasil saya tanam dari kecil oke kita lihat lainnya ini saya malam-malam teman-teman karena untuk gambar di pohon itu lebih jelas ya daripada di siang hari ini baru saya press sekitar setengah bulan yang lalu ini saya press bagian atas setelah itu setelah tumbuh tunas saya press akar ini akar juga muter keliling ini sama hasil tancapan dari gak ada dulu itu sebatang rokok gak ada dari kecil mungkin segini lainnya ada juga dulu itu gak sengaja teman-teman saya tancap tancap ini juga ini lebih besar ini juga baru saya potong ini mungkin satu minggu saya potong ini masih selos masih rimbun selos ini kena kanker batang jadi teman-teman kalau punya pohon sancang ada kanker batang kalau mau dibesarkan gak apa-apa besarin aja jangan takut mati karena dia gak ini ya gak terlalu berisiko di pohon sancang cuma berlubang lubang seperti ini ini malah menambah kesan tua teman-teman menurut saya ini lingkarannya oke kita lihat nah ini juga ada ini udah laku teman-teman udah terjual tapi masih dititipkan disini ya ini juga baru saya press dia beli tapi dititip disini biar diproses disini katanya oke ini akar keliling dunia sampai belakang sebenarnya masih banyak lagi teman-teman tuh itu sancang disana juga sancang cuma belum saya press dan kondisi di malam hari jadi mungkin gak bisa review karena belum saya press kita review yang sudah saya press saja nah ini sebagian yang sudah saya pindah ground ini masih saya ground lagi masih lost ini sancang semua hasil tanam saya dari satu lidi ini juga akar keliling juga dulu itu saya telaten segini saya tanam dan sekarang lumayan mungkin ada 20 batang sancang yang lain masih ada di belakang juga ini juga ini kalau ini hasil dari apa stack batang ini ya sebesar ini hasilnya akar muter untuk sancang lumayan cepat teman teman ini juga ada sebenarnya masih banyak di belakang halongan belakang sana cuma sudah malam kita pindah dulu kita pindah dulu teman teman kita lihat yang di samping ini juga ada ini juga ada sancang tergelitak untuk akar juga ada muter teman teman sudah besar biarkan disini sampai berlumut tidak terawat itu juga disana itu ini ada terus ini ada yang saya bikin in the rock apa on the rock ini belum lama ini satu tahun untuk akarnya ini dan masih banyak di belakang disana ada sanjang juga disana juga masih ada mungkin itu saja yang dapat saya review dari kecil teman teman dari satu lidi dua setengah tahun sudah segitu jadi tetap semangat untuk budidaya terima kasih tetap semangat jangan lupa like komen dan juga subscribe